Ya Pemirsa, Roza Milasari resmi menyandang gelar Dokter Ekonomi pada ujian promosi Dokter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jambi. Roza berhasil meraih nilai A dengan mengangkat judul Desertasi tentang Kepemimpinan Polisi, Keadilan Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Polisi Polda Jambi. Berikut informasinya untuk Anda. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali meluluskan Dokter Ekonomi Baru pada ujian promosi Dokter Universitas Jambi, Rabu 1 November 2023, di Gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Roza Milasari, perempuan kelahiran Jambi 22 Desember 1979 ini berhasil meraih nilai A dengan mengangkat disertasinya yang berjudul Kepemimpinan Polisi, Keadilan Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Polisi Polda Jambi. Bertindak langsung sebagai Ketua Sidang Profesor Dr. Junaidi SEMSI, Sekretaris Sidang Profesor Dr. Johannes SEMSI, Penguji Eksternal Profesor Maya Panorama SEMSI PhD, Anggota Penguji Dr. Zulfina Andriani SEMSC, dan Dr. Sri Rosita SEMM, Promoter Profesor Dr. Dr. Randa Syamhardi Yaakub Mba, CEO Promoter Dr. Haji Tona Aurora Lupis SEMM, Penguji Eksternal Sidang Profesor Maya Panorama SEMSI PhD, mengatakan saat ini instansi Polri perlu rebranding yang baru. Hal ini dikarenakan pelakangan ini banyak sekali penurunan kepercayaan terhadap instansi Polri dari masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa hasil disertasi yang diangkat Rosa Mila Sari ini sangat menarik, dimana saat ini kepemimpinan yang diputuhkan saat ini ialah kepemimpinan transformatif, dan ini pun sudah teruji akan meningkatkan kinerja dari instansi Polri. Sebetulnya memang instansi Polri saat ini memang perlu ya rebranding yang baru, karena memang kita melihat banyak sekali penurunan kepercayaan ya pada masyarakat. Jadi melihat hasil dari disertasi Ibu Rosa ini sangat menarik sekali, dimana memang kepemimpinan yang diputuhkan saat ini adalah kepemimpinan transformatif, dan itu teruji akan meningkatkan kinerja dari Polri itu sendiri. Dan tadi juga ada hasil penelitian yang sangat menarik, bahwa pada teori Maslow, kataran teori Maslow, yang paling tinggi diinginkan staff-staff sebagai peningkatan kinerjanya adalah aktualisasi dan penghargaan. Dan itu saya rasa sangat menarik bagi tempatnya, yang akan diimplementasikan nanti insya Allah oleh Rosa di instansi Polri. Sementara itu, Rosa Milasari menjelaskan, bahwa latar belakang dari disertasinya ini yalah fakta empiris, yang mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri yang dilakukan pada Oktober 2022 lalu. Sehingga penelitian ini pun menitikberatkan pada kepemimpinan dan kinerja polisi. Lalu, latar belakang dari disertasi ini adalah berdasarkan fakta empiris, yang mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap citra Polri pada Oktober 2022. Waktu itu saat penelitian ini melaksanakan riset gap pada lalu itu. yang melaksanakan belakangi, makanya menitikberatkan kepada kepemimpinan polisi dan kinerja daripada polisi itu sendiri. Dan penelitian dari disertasi ini sendiri, mimpinya seperti apa? Harapan kita dapat diimplementasikan berkaitan dengan hasil penelitian, yang mana motivasi daripada polisi itu sendiri, yang dibatkan adalah kepemimpinan yang memotivasi. Jadi hasil penelitian ini adalah yang diberatkan pada motivasi daripada karyawan atau polisi itu sendiri. Disertasi ini pun diharapkan dapat diimplementasikan berkaitan dengan penelitian, di mana motivasi dari instansi Polri ini adalah kepemimpinan yang memotivasi. Terima kasih.